bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman peserta training online komunitas abdi ya asosiasi pengusaha digital indonesia jadi komunitas ini kedepannya kita akan terus mengadakan training-training gratis yang siap memberikan ilmu-ilmu seputar bisnis dan desain ke semua teman-teman disini sebelum kita lanjut ke materi inti langkah baiknya kita perkenalan dulu dengan aplikasi yang akan kita pakai aplikasi yang akan kita pakai yaitu aplikasi Canva mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dan sudah familiar dengan aplikasi tersebut maka disini saya akan mencontohkan bagi teman-teman yang belum tahu ya belum memahami baru pertama kali nih nyoba desain di Canva jadi sekarang kita akan proses ke pendaptaran dulu akun di Canva ya nah teman-teman masuk dulu ketik ke Chrome lalu ketik aja Canva.com jika sudah yang ini ya teman-teman klik nah nanti tampilannya akan seperti ini ya kalau teman-teman baru pertama kali ya membuka Canva jadi kita disini tidak memakai aplikasi ya teman-teman tapi kita memakai Canva web ya jadi nah teman-teman jika sudah seperti ini maka teman-teman kita harus mendaptar nih ya disini ada daftar ada masuk jika teman-teman sudah punya akun maka teman-teman klik masuk ya tapi jika belum punya akun maka klik daftar daftarnya pilih yang lanjutkan dengan Google saja ya teman-teman biar lebih mudah nah teman-teman pilih ya email mana yang mau teman-teman pakai contohnya saya mau pakai email yang ini ya oke disini apa tujuan Anda menggunakan Canva ya teman-teman pilih yang pribadi saja nah disini teman-teman klik aja mungkin nanti ya nanti saja oke maka nanti tampilannya akan seperti ini ya disini ada proyek Anda ini adalah desain-desain yang sudah pernah teman-teman buat sebelumnya ya dikarenakan ini akun baru maka belum ada desain yang terbuat disini ya nah ini menu kita klik ya disini ada nama akunnya ya teman-teman disini ada template dan lain-lainnya ya jadi jika teman-teman eee nah disini kalau misalkan teman-teman itu nanti aduh sebentar ya bisa teman-teman cek disini ini nama akunnya ya oke jadi akun kanvanya ini sudah berhasil kita buat maka langkah selanjutnya kita akan membuat biolink kanva oke lanjut ke video berikutnya ya terima kasih terima kasih Terima kasih.